Ya Pemirsa, Anda bisa berpartisipasi mengikuti polling debat Bilkada Jakarta dengan mengarahkan kamera ponsel ke QR Code di layar televisi Anda. Dan kami akan mengumumkan hasilnya pada akhir polling nanti. Kita ke informasi selanjutnya Pemirsa Timnas Indonesia tiba di Bandar Udara Internasional Bahrain. Squad Garuda siap melakoni laga krusial menghadapi Bahrain di laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kedatangan pemain Timnas Indonesia di Bandar Udara Internasional Bahrain langsung disambut supporter merah putih yang telah lama menunggu di terminal kedatangan pesawat luar negeri. Meski belum menyertakan semua pemain, Shin Taeyong bersama 11 pemain bergegas menuju tempat penginapan. Pelatih asal Korea Selatan ini berencana akan menggelar latihan perdana serta penyesuaian suasana dengan pemain Timnas. Pemain Timnas lainnya seperti Asnawi Mangku Alam hingga Bek Miss Hillhurst yang baru dinaturalisasikan akan bergabung keesokan hari. Hasil yang diraih saat melawan Bahrain sangat krusial karena dapat mempengaruhi langkah Indonesia di gelaran kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C. Sebelumnya Indonesia mampu meraih dua poin usia mampu menahan Arab Saudi hingga Australia. Rencananya, skuad Garuda akan memainkan seluruh pemain terbaiknya saat menghadapi Bahrain 10 Oktober mendatang. Pemirsa Kemenkop UKM gelar groundbreaking pabrik minyak makan merah di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Langkah ini guna tingkatkan kesejahteraan petani sawit. Kementerian Kooperasi dan UKM kembali melakukan groundbreaking pembangunan pabrik minyak makan merah. Hari ini pembangunan dilakukan di dua tempat di Kabupaten Barat, dimulai dari Kabupaten Sanggau hingga Sekadau. Pabrik ini merupakan pabrik kelima yang dikembangkan oleh Kooperasi Produsen Anugura Bumi Hijau dan Kooperasi Aliansi Petani Kelapa Sawit, Kelingkumang dengan difasilitasi oleh Kemenkop UKM. Langkah ini sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo saat meluncurkan pabrik minyak makan merah pertama di Kabupaten Deli, Sedang pada Maret 2024. Diharapkan kedua pabrik minyak makan merah di Kabupaten ini juga menjadi bagian dari hilirisasi komunitas sawit untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit. Terhalisir, pertama petaninya akan terjamin dari sisi kepastian harga TBS-nya. Karena TBS-nya kan akan dibeli oleh kooperasinya. Yang kedua, selama ini nilai tambah petani kan hanya di TBS. Dengan hilirisasi yang lakukan oleh kooperasinya, ya kooperasi itu binik anggota, ya para petani tadi, maka kooperasi dapat mengelola produk turunannya. Setelah pabrik minyak makan merah beroperasi diharapkan tak hanya mendokrak kesejahteraan petani dan masyarakat, tapi juga mendorong peningkatan kontribusi kooperasi di sektor real terhadap pembangunan perekonomian dan terhadap PDB daerah. Tentu kalau kita lihat dari sisi multi-flyer efeknya ini pasti akan semakin besar ya, untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya Kalimantan Barat ini. Karena kalbar ini potensi perkebunan sawitnya itu sangat besar, sehingga tugas pemerintah adalah bagaimana mendorong para petani yang tergabung di dalam kooperasi ini untuk mulai melirik bagaimana mereka bisa mensejahterakan dirinya melalui pembangunan pabrik seperti ini. Pembangunan pabrik minyak makan merah di Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau diharapkan dapat memenuhi kebutuhan minyak khususnya tinggal di sekitar pabrik dengan harga terjangkau. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Ade Firmansyah, INews melaporkan. Viral di media sosial, puluhan uang 50 ribuan jatuh di Jalan Kota Palembang, Sumatera Selatan dengan keberanian Pak Sutri yang menemukan pengusaha berusaha mengumpulkan beberapa uang yang sudah diambil oleh warga. Jadi kesikok, jadi kesikok, Pak, 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 kamu kerekam. Warga di Jalan Majen HM Riajudu, Kecamatan Seberang Ulus 1, Palembang, kemarin pagi dikejutkan dengan temuan uang senilai 3.450.000 rupiah. Perekam video bersama istrinya, bahkan melihat beberapa orang, mencoba mengambil uang tersebut. Dengan keberanian, Pak Sutri ini pun langsung mengamatkan uang yang terjatuh beserta dompet dan kartu identitas di dalamnya. Bahkan ada beberapa uang yang sudah diambil oleh warga, diambil lagi oleh sang istri untuk dikumpulkan kembali. Pak Sutri ini pun langsung membawa uang tersebut ke kantor polisi Polestabes Palembang untuk diamatkan. Perekam, depan mobil kami, nah kami di belakang dia, pas nyuk itu belompok campak, duitnya belamburan gitu. Nah, jadi kami, pas kami punguti, ya aduin ambil kan, jangan, nanti balik ke sini, udah nanti balik, nanti balik ke sini. Berapa jumlah duit itu? Lalu yang tadi itu pas dihitung Rp 2.400.000 rupiah. Rp 5.000. Nah, kenapa kita punya inisiatif untuk membalikkan uang itu? Ya, hak uang itu punya uang deh. Pas dia, yang uang sepesa itu jangan mau diambil begitu. Dengan adanya identitas di dompet, kini uang sudah dikembalikan ke pemiliknya. Sang pemilik uang mengaku, dompet terjatuh saat perjalanan pulang ke rumah usai bekerja. Sementara, berikut keberanian Pak Sutri, jumlah uang pun masih utuh. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, AYIS, melaporkan. Dalam rayaan puncak hari jadi kota Yogyakarta yang ke-268 kembali akan diselenggarakan persona budaya melalui Wayang Jogja Night Carnival atau WJNC 2024, Senin 7 Oktober malam nanti. Acara yang selalu di nanti-nanti ini akan mengubah kawasan Tugu, Yogyakarta menjadi panggung raksasa dengan pertunjukan jalanan memukau yang menggabungkan seni, tradisi, dan cerita epik pewayangan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-268 kota Yogyakarta. Wayang Jogja Night Carnival edisi ke-9 tahun ini mengusung tema Gatot Kaca Wirajaya Sang Satria Perkasa yang setia mengabdi pada negerinya. Karnaval ini akan menampilkan tidak hanya parade, tapi juga visualisasi tokoh wayang yang dibawakan oleh perwakilan dari 14 kemantren di kota Yogyakarta. Dari Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, nantinya juga akan diselenggarakan beberapa kegiatan yang tentunya akan menarik perhatian masyarakat. Dan pemirsa untuk mengetahui informasi terkini, jelang perayaan hari ulang tahun ke-268 daerah istimewa Yogyakarta, kita telah terhubung dengan rekan Galih Wisama di kawasan Tugu Yogyakarta. Halo, selamat pagi. Galih, kegiatan apa saja yang nantinya akan digelar dalam perayaan hari ulang tahun Yogyakarta ini? Ya, baik-baik, saya berjalan di studio menyambut hari ulang tahun ke-268 malam nanti. Puncaannya akan digelar di Tugu Palpukit atau Tugu Yogyakarta malam nanti. Ada pun pagi ini, di lokasi saya mengapakan ini telah berpasang beberapa tenda ataupun kursi untuk perayaan nanti malam. Juga di beberapa jalan juga telah berpasang region lighting ataupun ornamen untuk menyambut dari ulang tahun Kota Yogyakarta ini. Ada pun tema di tahun ini, di ulang tahun yang ke-268, ini memang bertema Batut Kacau Rajaya dengan tema rekat, rakit, dan rakat. Ada pun rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan di sekitar Tugu Yogyakarta ini akan dilakukan sekitar pukul 5 atau sekitar pukul 3 sore nanti dengan jalan beberapa jalan yang ditutup seperti jalan Jadat Siman maupun jalan AM Sang Haji, jalan Pakaran Jogonogoro, jalan Ahmad Basuri, jalan Cek Siman Sikta atau Cimpang Terban. Ada pun atau parger untuk para pengunjung atau penonton malam nanti akan disediakan di beberapa titik seperti Museum YNI, Gedung Bulgar, SMA 6 Yogyakarta, SMP Laban Yogyakarta, seperti itu. Ya, Gali, kira-kira apa saja agenda perayaan hari ulang tahun ini dan akan dimulai pada pukul berapa? Ya, untuk perasaan perayaan hari ulang tahun Kota Jogja ke-268 ini nantinya akan berkelar seperti perayaan. Kelaran tarian-tarian ataupun juga ada permanen leksi ataupun perigrafi ya. Dan malam nanti akan berkelar seputar mulai pukul 8 malam. Baik, sampai pukul berapa nantinya perayaan akan digelar dan apakah akan ada musisi tanah air yang dihadirkan di sana? Ya, untuk perayaan malam nanti, kiranya selesai seputar pukul 11 malam, seperti itu. Apakah ada musisi tanah air? Mungkin bintang tamu yang akan dihadirkan untuk memberiakan perayaan ulang tahun Yogyakarta? Ya, untuk sejauh ini, termasuk saya belum dapatkan, tapi biasanya sebelum di puncak acara penampilan antara terakhir ataupun terakhir, akan diisi oleh band-band lokal. Baik, siapa saja mungkin tokoh publik atau pejabat yang akan hadir di perayaan ulang tahun tersebut? Ya, tentunya untuk tamu undangan yang akan hadir pada perayaan ulang tahun tersebut ini tentunya adalah Pak Ketalem atau Sultan Hameng Ketalem, kemudian juga para pejabat daerah ataupun tokoh-tokoh lainnya yang juga pada malam hari nanti. Baik, Gali. Terima kasih untuk informasi yang telah Anda sampaikan langsung dari Yogyakarta. Selamat Hari Ulang Tahun untuk Yogyakarta dan selamat bertugas kembali. Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina kembali menggelar aksi untuk Palestina. Masuk kami, Merdeka, di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Dan pemeriksa berikut laporan Irfan Hariansyah dan jurukamera Rizky Ihwal. Pemeriksa Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina kembali menggelar aksi damai yang bertajuk aksi untuk Palestina Merdeka di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Dapat kami informasikan bahwa aksi yang digelar pada hari ini merupakan bertempatan dengan satu tahunnya serangan genosida di Gaza dan 76 tahun perlawanan Palestina atas serangan dari Israel. Jika kami dapat ulas kembali, memang pada tanggal 7 Oktober 2023 pasukan Hamas menyerang Israel, namun di tanggal yang sama pasukan Israel ini membalas dari serangan Hamas yang menyebabkan korban jiwa dari tanggal 7 Oktober 2023 hingga saat ini mencapai lebih dari 41 ribu korban jiwa dan lebih dari 96 ribu luka-luka. Sebelumnya masa aksi ini menyampaikan orasi di kawasan patung kuda dan melakukan aksi long march menuju depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat. Alasan melakukan aksi di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat ini, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, yakni Sudarnoto Abdul Hakim, mengatakan bahwa kebrutalan Israel dalam melakukan serangan terhadap Palestina ini tak luput dari dukungan Amerika Serikat. Dan untuk aksi pada pagi hari ini juga dihadiri dari berbagai lapisan masyarakat mulai dari tokoh agama, kemudian masyarakat umum, artis, serta para pejabat negara. Dan saat ini ratusan ribu masa aksi ini sudah berkumpul di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat dan terlihat ini di belakang kami poster dukungan terhadap Palestina, kemudian juga bendera Palestina dan juga Indonesia ini berkibar di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat. Dan selain itu, aksi ini juga mendorong Presiden terpilih Prabowo Subianto agar dapat fokus memberi dukungan terhadap masyarakat Palestina dalam 100 hari kerja sebagai Presiden usai nanti dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024. Dari Jakarta, Irfan Hardiansah, Rizky Ihwal, AI News, melaporkan. Pantai Batu Losa di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, menyimpan persona alam yang memanjakan mata dengan air laut yang biru. Apalagi tak jauh dari pantai tersebut terdapat pulau kecil yang diberi nama Pulau Spongebob yang menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Inilah Pantai Batu Losa, salah satu surga tersembunyi di desa Tapan Dulu, kecematan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Betapa tidak, kawasan wisata alam ini memiliki panorama alam yang sangat memanjakan mata. Air lautnya yang biru, apalagi saat suasana senja, jelang mata diterbenam menjadi daya tarik tersendiri. Deburan ombak disertai tiupan angin sepoi-sepoi semakin membuat pengunjung betah berlama-lama. Menariknya lagi, tak jauh dari pantai terdapat sebuah pulau kecil nan indah. Pulau diberi nama Pulau Spongebob karena bentuknya mirip Pulau Bikini Bottom dalam serial kartun Spongebob Squarepants. Berjarakannya puluhan meter dari bibir pantai, pulau ini mudah dijangkau saat air laut sedang surut. Di pantai ini tuh tempatnya luas, kemudian airnya agak biar dibanding tempat wisata yang lain kayak di sebelum tempat ini di Malau atau begitu. Pantai Batu Losa berjarak sekitar 20 km dari kota Mamuju dan dapat dijangkau menggunakan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. dari Mamuju Sulawesi Barat Fredi Kristian Ainews melaporkan selamat menikmati selamat menikmati